Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hiring partner yang telah bersedia menaksikan video presentasi final project dari kelompok kami. Kami tim Passworder. Perkenalkan, tim Passworder terdiri dari 5 anggota. Anggota yang pertama, Heri Susanto. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Rol saya sebagai developer, background saya di teknik informatika. Perkenalkan, nama saya Andrew Mahardi. Rol saya front end developer, background teknik saya di pelompok 3, peternakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asidi Katiko. Rol saya sebagai back end developer, dan background saya teknik mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiska Maludin. Rol saya sebagai back end developer, background saya teknik elektro. Perkenalkan, saya Rahmandi Hamzah. Background penyidikan saya teknik informatika, dan role saya di sini sebagai front end developer. Bayangkan, Anda memiliki banyak akun dari website yang berbeda-beda, dan email dan password yang berbeda-beda juga. Pusing bukan? Ketika Anda harus mengingat-ingat lagi password yang mana yang Anda pakai untuk login di suatu website. Karena Anda memiliki banyak sekali akun. Nah, Passworder dibuat untuk itu. Passworder adalah Chrome extension yang dapat membantu Anda untuk mengelola password yang Anda miliki. Passworder menyimpan data Anda di cloud, sehingga dapat ada akses dari mana saja. Langsung saja kita ke demo. Oke, langkah baiknya sebelum melakukan demo, kita melakukan tes terlebih dahulu. Tes ini bertujuan untuk melihat apakah semua fitur-fitur yang ada di dalam extension ini berjalan dengan semestinya. Oke, tes telah selesai dan bisa dilihat bahwa semua fitur telah berjalan dengan semestinya. Nah, kemudian kita langsung demo ke aplikasinya. Yang pertama, kita akan demokan tentang extension-nya. Nah, di sini saya sudah punya halaman login GitHub. Dan korang-kosinya saja di sebelah kanan. Sebelumnya, saya login terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya saya menyimpan password di sini? Sebelumnya, kita masukkan dulu akun yang kita mau masukkan. Nah, nanti secara otomatis akan terdeteksi oleh password der. Nah, kemudian tinggal kita save. Ketika sudah kita save, ketika kita tutup browser atau kita reload browsernya, nanti secara otomatis traditional tersebut akan terisi. Nah, seperti ini. Lanjut ke demo frontend. Oke, selanjutnya ini merupakan halaman website dari password. Sebelumnya, kita coba masuk dulu dengan akun yang dipakai sama dengan yang dipakai di extension yang sebelumnya dipresentasikan. Jadi, halaman website ini digunakan untuk memanage password yang sudah disimpan oleh user sebelumnya. Bisa dilihat tadi di extension user sudah menyimpan password dari GitHub. Bisa dilihat detailnya di sini. Dan ketika user ingin melihat password yang sudah disimpan tadi, user harus memasukkan OTP code yang sudah dikirim ke nomor handphone yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini, kode yang sudah masuk di nomor handphone user adalah ini. Ketika sudah betul OTP code yang dimasukkan user, maka akan terbuka password yang sudah disimpan user. User juga bisa menyembunyikan password tersebut kembali. Seperti ini. Selain itu, user juga bisa mengupdate atau edit password yang sudah disimpan. Seperti ini. Atau user bisa menghapus password yang sudah disimpan sebelumnya. Seperti itu. Ya, disini ada diagram aplikasi kita, passworder. Disini terdiri dari extension-nya. Kemudian disini ada client-nya yaitu laman web page-nya. Kemudian disini adalah blog server-nya. Kemudian ketika user masuk ke laman website, misalkan ke laman GitHub, kemudian dia ingin login, maka dia bisa menyimpan password tersebut. Extension akan aktif, kemudian dia bisa menyimpan data ke database. Kemudian ketika dia ingin login kembali, ingin login kembali, dia bisa si extension ini merequest ke server password yang sudah tersimpan di server. Misalkan dia sudah login ke akun GitHub dan dia ingin menyimpan, setelah dia menyimpan password-nya, dia ingin meminta agar sehingga langsung auto-nya gitu. Tanpa dia harus mengetikkan kembali gitu. Kemudian dia, server akan mengambil dari database, kemudian akan dikirim password dari laman website tersebut ke browser. Kemudian ketika dia ingin memanage password-nya di website-nya password-nya, dia melakukan request ke server, memasukkan data ke server, kemudian server memasukkan data ke database. Kemudian ketika dia ingin melihat semua password-nya, maka server akan mengirim password-password yang dimiliki oleh user tersebut. Kemudian ketika user ingin melihat password yang sudah tersimpan, maka dia akan memerlukan OTP. Nah, ketika dia melakukan request untuk melihat password, dia akan melakukan request ke server, kemudian server melakukan request ke Amazon SMS layanan yang kita gunakan untuk mengirim OTP. Kemudian Amazon SMS akan mengirimkan kode OTP ke ponsel user, masuklah ke SMS. Kemudian user memasukkan kode OTP yang sudah diterima di ponsel, kemudian dimasukkan ke web browser, dan user pun bisa melihat password yang sudah dia simpan. Sekian, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teks-teks yang kita gunakan dalam aplikasi ini. Dalam password-nya sendiri, untuk di backend-nya ada di bagian atas ini. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, mulai dari atas sebelah kiri. Express.js. Express.js ini sebuah teknologi yang untuk memungkinkan kita membuild atau mendevelop aplikasi di server. Nah, kemudian database yang digunakan itu kita menggunakan PostgreSQL dan ORM-nya itu kita menggunakan SQLize. Nah, untuk runtime environment-nya sendiri kita menggunakan Node.js dan ketika testing kita memakai GES. Nah, kita juga terdapat cache handling yang itu kita menggunakan Redis. Seperti yang telah dijelaskan Mas Nafi sebelumnya, bahwa untuk pengiriman OTP kita menggunakan Amazon SNS dan untuk deployment server atau deployment ke cloud service kita menggunakan Amazon Web Service. Kita berlari ke frontend-nya. Untuk di frontend-nya sendiri terdiri dari dua, yaitu extension dan web. Yang pertama kita menjelaskan extension-nya terlebih dahulu. Extension-nya menggunakan jQuery dan Bulma untuk development klien-nya. Sedangkan kita menggunakan React untuk development klien-nya dan untuk UI, untuk design styling-nya kita menggunakan React strap dan bootstrap. Di sisi klien-nya juga kita melakukan deployment dan deployment-nya itu kita menggunakan Firebase hosting. Sekian dari saya. Baik, demikian tadi presentasi final project yang bisa kita sampaikan. saya mewakili seluruh tim passworder menyampaikan terima kasih atas ketersediaan seluruh ring partner dan rekan-rekan semua untuk menyaksikan video presentasi final project dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!